Allahu 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 Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah SWT Sekarang bangsa kita ini lagi diuji, khususnya dunia pendidikan Di mana banyak terjadi kriminalitas, kemudian kekerasan seksual, kemudian tindak-tindak pidana Dan notabene itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam Khususnya para pendidik Jadi ini merupakan PR bagi kita semua, merupakan hal yang harus kita evaluasi bersama Tugas tak semua, makanya kayak dakwah ini bukan hanya tugasnya pencerama saja Polisi juga berdakwah, orang tua juga berdakwah, semua kita berdakwah Karena tugas kita adalah Salah satu penyebabnya adalah Kita ini kurang keteladanan Kita kekurangan teladan Padahal sudah ada contoh teladan Seperti disampaikan Ustaz kita tadi Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri toladan Terdapat contoh yang baik Cuma sekarang kita ini kekurangan contoh Orang tua tidak bisa mencontoh anaknya Seorang murid tidak bisa mencontoh gurunya Dan seterusnya, kenapa? Tidak ada keteladanan Karena ada orang bijak mengatakan Satu contoh lebih baik dibandingkan dengan seribu Seribu kata Sekarang anak-anak, coba kita lihat Anak-anak nge-pathenya sama siapa Coba adik-adik, pathenya siapa Siapa yang diindulakan Cristiano? Ayo, Cristiano Ronaldo Lo kemalepa pakai seragam Cristiano Ronaldo Pasti tahu tanggal, tahun lahirnya, kesukaannya apa Pasti tahu semua anak-anak sekarang Sekarang Cristiano Ronaldo di mana? Kelub mana? Di mana? Kalau anak pesantren tidak ada Ini Ini Ustaz PSM kibin sekarang Tandanya tidak terlalu mengindulakan Cristiano Ronaldo Tapi anak-anak di luar Masya Allah Semua di tahu Nomor punggungnya Kemudian Di mana tinggal dan seterusnya Nah, anak-anak sekarang ditanya Anak-anak kebetulan bu Di rumah di Makassar Saya depei sekolah Ya, dekat dengan sekolah Saya tanya anak-anak Coba ucapkan Lima rukun Islam Apa jawabannya bu? Iman kepada Allah Iman kepada kitab Rukun Islam Dan iseng Naudzubillahimin thalik Maka beruntunglah ibu-ibu Sekolahkan anak-anaknya Di pondok pesantren Karena diajarkan semua Di pondok pesantren Tinggal kita harus jadi teladan Makanya ibu-ibu Kalau tidak bisa memberikan Keteladanan kepada anak-anak Kasih masuk pesantren Karena sekarang Nah, lo kaki masuk pajang Ini hamak Selesaipi Ikatan cinta Pak, ayo kita pergi Solat berjamaah di masjid Selesaipi Liga Indonesia Berarti tidak ada keteladanan Kenapa sekarang Krisis akhlak? Karena tidak ada Keteladanan Tidak ada contoh pak Biar di mana-mana pak Mohon maaf lahir batin Mungkin kemarin-kemarin Banyak kita lihat berita Polisi ada yang begini Polisi ada yang begini Kenapa? Tidak tahu tugasnya apa Tugasnya kan polisi Pelindung, pengayun Dan pelayanan masyarakat Yang tidak tahu tugasnya Pasti berbuat hal-hal yang Yang tidak diinginkan Yang tidak diharapkan Sama kita manusia Yang tidak tahu tugasnya Pasti akan berbuat Sesuatu yang diluar Daripada norma agama Apa tugas tak semua bapak ibu? Tidaklah aku menciptakan jindan manusia Kecuali untuk Ibadah Kalau presiden Menganggap dirinya Sebagai hamba Allah Tugasnya adalah untuk ibadah Pasti melayani Rakyat dengan baik Pak gubernur Pak upati Polisi Tentara PNS Seorang guru Kalau tahu tugasnya apa Pasti Akan menjadi Peribadi-peribadi Yang lebih baik Maka inilah yang menjadi PR Pak Naudzubillah Amin Salih Kemarin Ada yang Di Boarding School Bukan di Pondok Pesantren Bayangkan 12 siswinya Yang di Mau maaf Dicabuli Langsung banyak Orang tua Mau kasih keluar Anaknya dari Pesantren Jangan masuk Pesantren Kenapa Perkosa ke gurumu Ini bahaya Padahal Di Pesantren lah Anak-anak Di didik Masalah Akhlak Kalau pendidikan umum Bapak Ibu Satu kali Di satu minggu Satu kali Di satu minggu Pelajaran agama Kita saja Satu bulan Di puasa Setiap hari Di solat Belum tentu Akhlaknya baik Apalagi Kalau yang tidak Yang tidak pernah Solat Tidak pernah puasa Kenapa Seluruh syariat Agama Yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah Untuk membentuk Akhlak Kenapa Nabi diutus Bukan orang suruh solat Da'wanya Nabi Eh Solat Solat Da'wanya Nabi Bukan Sedekat Sedekat Tidak Tapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memperlihatkan Akhlak Sesungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Solat Apa tujuan kita Solat Sesungguhnya Orang solat itu Mencegah dirinya Di perbuatan Kejadian Muka Ustaz Kenapa Itu Kalau kuannya Berarti dia Belum Solat Sesungguh Karena Solat Adalah Mencegah Perbuatan Kejadian Muka Jadi Kalau ada Orang yang Rajin Solat Tapi Berbuat Kejadian Muka Berarti Dipertanyakan Solat 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 Sebagai Penggugur Kewajiban Saja Padahal Di dalam Solat Doa Misalnya Umur 20 Tahun Berarti Sudah Kurang Lebih 15 Tahun 14 Tahun Magi Puasa Pertanyaannya Apakah Setiap Tahun Kita Menjadi Peribadi Yang Lebih Sabar Harusnya Orang Yang Rajin Puasa Adalah Orang Yang Mampu Sedang Tiasa Menahan Amarah Mampu Lebih Bersabar Lagi Pernah Ada Kecelakaan Di Makassar Saya Singgah Bapak Ibu Dua 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 Orang Islam Bulan Puasa Lagi Baku Tabrak Baku Singgol Ke Mobilnya Turun Langsung Baku Pukul Kau Salah Kau Salah Kau Salah Kau Salah Lansuk Ada Ditinggal Salah Semua Padahal Bulan Puasa Tidak Bisa Menahan Amarah Dimana Puasanya Banyak Orang Pak Setelah Salat Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilahi Allah Wakbar Tapi Dia Pas Bertengkar Sama Tengkar Dimana Sikirnya Jadi Mari kita Betul-betul Mempelajari Lagi Bapak Ibu Apalagi Alhamdulillah Di pesantren Tau Apa Menjadi Saratnya Rukunnya Fadilahnya Itu Ibadah Alhamdulillah Jadi Mari kita Menjadi Peribadi-peribadi Yang Seperti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Contoh Teladan Yang terbaik Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Salah Satu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Adalah Senantiasa Kita Belajar Maka Adik-adik Semua Adik-adik Mana Adik-adik Semua Adik-adik Adik-adik Oh Belakar Mau jadi apa Semua ini Adik-adik Mau jadi Apa Mau jadi Orang Nabi Mau jadi Apa Adik-adik Mau jadi Apa Ini Mau jadi Apa Jangan Tunjuk Temamu Jadi Ustaz Ini Yang Cewek Mau jadi Apa Mau Jadi Ibu rumah tangga Mau Jadi Apapun Yang Penting Yang Utama Adalah Iman Dan Takwa Serta Akhlak Mau jadi Polisi Jadi Apa Ayo Bayangkari Mau jadi Polisi Polisi Yang Beriman Mau jadi Penes Penes Yang Beriman Mau jadi Apa Penjahat Penjahat Yang Bertaubat Jadi Mau jadi Apapun Ada Tidak Perlu Dipaksa Nah Kamu Harus Menjadi Polisi Tidak Mau Jadi Polisi Kau Rasa Jadi Tentara Tidak Mau Mau jadi Apapun Terserah Yang Penting Ada Dulu Bekalnya Iman Dan Takwanya Makanya Belajar Terus Kalau Belajar Terus Allah Akan Angkat Keluarga Insya Allah Kemuliaan Bukan Karena Pangkat Harta Jabatan Tapi Kemuliaan Ada Pada Akhlak Manusia Insya Allah Jadi Ibu Ibu Bapak Bapak Sekalian Mari Kita Jadi Contoh Mari Kita Jadi Teladan Ingat Mengingatkan Dan Doakan Anak-anak Tak Di Sini Di Pesantren Mudahan Bisa Selesai Dan Bisa Insya Allah Membanggakan Bapak Ibu Semua Nantinya Ketika Nantinya Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara Insya Allah Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mudahan Bermanfaat Mudahan Lai Waktu Dan Kesempatan Bisa Selotrahim Lagi Dengan Bapak Bapak Ibu Ibu Semua Disini Dan Mudahan Panjang Umur Sehat Semua Dan Insya Allah Mudahan Daerah Tak Disini Aman Aman Saja Mudahan Banyak Rezik Kita Semua Dan Insya Allah Anak-anak Tak Bisa Bawa Ke Surga Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa